Assalamualaikum wr. wb kembali lagi di youtube channel aku Melisa Z hi guys apa kabar jadi di video kali ini aku mau nge-review produk terbaru dari brand lokal yaitu adalah pixie tapi sebelum ke videonya aku mau bilang dulu aku minta maaf kalau settingan video kali ini tuh agak enak dilihat dengan background hitam polos dan juga selamat datang yang baru mampir di channel youtube aku semoga kalian suka sama video aku dan jangan lupa yang baru mampir tolong di subscribe youtube channel aku dan support aku supaya aku tambah semangat lagi buat bikin video-video yang lainnya jadi langsung aja tanpa berlama-lama lagi aku mau nge-review foundation terbaru dari pixie for beauty benefit yaitu adalah stay last serum foundation dan ini udah banyak juga temen-temen youtube yang nge-review dan katanya bagus jadi aku penasaran deh pengen nyobain juga dan pengen nge-review buat kalian jadi di video kali ini aku mau nge-review sambil tutorial terus insya Allah sih akan aku tes ketahanan juga karena aku kebetulan mau pergi juga ini makanya aku sekalian siap-siap aja jadi langsung aja kita ke reviewnya jadi karena video kali ini review dan sekalian tutorial juga jadi udah sekalian aja aku kasih tau produk-produk apa aja yang aku pake di muka aku kalo aku misalnya mau pergi ya guys jadi langsung aja disini aku pake sunscreen dari L'Oreal Paris UV Perfect yang packagingnya warna lilac nah disini karena aku perginya siang hari jadi jangan lupa harus pake sunscreen aku pake itu sekitar dua ruas jari aku untuk keseluruh wajah lalu di blend ke seluruh wajah kalian nah kalo udah disini aku pake foundation terbaru dari Pixi for Beauty Benefit Stella Serum Foundation jadi si Pixi ini ngeluarin 5 shade gitu nah aku punya yang nomor 02 shadenya yellow beige nah sesuai sama namanya serum foundation makanya dia packagingnya botol dengan pipet gitu seperti packaging serum pada umumnya tapi ini foundation nah jadi tinggal kalian drop segitu kalo kalian mau ngambil produknya nah ini sebelum kalian pake jangan lupa harus dikocok dulu nah karena disini aku punya shade yang yellow beige ini tuh warnanya tuh sebenernya keterangan di aku cuma aku kekeh pengen nyobain yang yellow beige karena katanya di undertone nya tuh bener-bener kuning jadi aku disini pake sedikit aja supaya muka aku gak terlalu terang gitu nah karena reviewnya banyak banget yang bilang yellow beige ini tuh bener-bener undertone nya kuning makanya aku penasaran tetep pilih yang yellow beige ini karena aku punya undertone kulit itu yang bener-bener kuning jadi aku suka sama foundation yang undertone nya tuh warna kuning gitu nah si serum foundation dari pixie ini mengklaim kalo dia itu ada formula whitening nya jadi bisa membuat kulit tampak lebih cerah terus dia ada protecting nya juga spf 50 dan pa plus 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 jadi ini udah kayak sunscreen spf nya 50 terus juga dia ada moisturizing nya jadi dia mengandung argan oil untuk menjaga kelembaban kulit dan juga ada beautifying nya jadi dia itu ada stay last micro powder nya jadi makeup kalian itu bisa tahan lama hingga 12 jam jadi itu dia claim-claim nya dari pixie stay last serum foundation nah ini aku blend ke seluruh wajah bisa kalian lihat ini tuh sebenernya teksturnya cair banget tapi setelah kalian blend itu bisa meng-cover dengan segitu mudahnya pokoknya cover coverage nya tuh bener-bener adaan banget ini coverage nya adaan banget bisa kalian lihat jadi kayaknya tanpa perlu dipakein concealer pun ini sebenernya udah cukup cuma karena aku pakenya tipis-tipis ini aku pakenya tipis-tipis pun masih keliatan lebih terang banget kan di muka aku tapi nanti ini bisa aku akalin pake powder yang lebih gelap daripada warna foundation nya nah ini untuk disandingin ke kulit tangan aku yang sebelah kiri masih it's okay nah kalau udah disini aku aku coba pake tissue aku tap ke wajah apakah dia masih transfer atau enggak foundation nya nah kalau udah disini aku saya pake loose powder dari marks ke seluruh wajah terus aku sapuin pake brush nah kalau udah disini aku pake pensil alis dari sum tinge yang warnanya grey brown ini jadi bagi kalian yang mau tau review tentang pensil alis itu bisa klik yang di atas nah sekarang aku pake contouring kit dari purbasari untuk nge-contour tulang hidung dan untuk contour pipi juga supaya mukanya lebih berdimensi enggak flat gitu karena foundation aku udah keputihan nah kalau udah disini aku pake blush on dari emina yang shadenya sugar cane ini lagi jadi favorit aku banget karena warnanya itu karena warnanya senatural itu nah disini sekarang aku pake compact powder dari maybelline fit me yang shadenya tuh nude kalau gak salah nah ini tuh warnanya lebih gelap dari foundationnya aku tap-tap aja pake brush nah kalau udah disini aku pake eyeshadow dari magic yang warna coklat supaya ada warnanya nyala sedikit kelopak mata aku nah kalau udah disini aku ambil warna coklat tua lagi aku pakein di kelopak mata tipis-tipis aja berbentuk garis gitu kayak eyeliner nah disini kalau udah aku pake maskara dari l'oreal paris last paradise nah kalau udah aku pake highlighter dari purbasari di palet yang sama contouring kit itu aku pake di bagian-bagian tulang yang menonjol dan aku pake lipstick dari pixie matte in love yang shadenya ginger ale jadi ini base ombre gitu terus aku timpa pake lip cream dari implora yang nomor 10 nah kalau udah aku timpa lagi di tangan-tangannya pake lipstick lip cream implora yang dark beri dan terakhir kita semprot pake setting spray dari studio tropic yang flawless priming udah deh beres nih dia hasilnya aku pake foundation dari pixie stela serum foundation nah sekarang aku bakalan ngasih tau kesimpulannya menurut aku tentang si pixie for beauty benefit stela serum foundation ya sekarang aku pake kacamata dulu karena aku tidak pake soft lens nah aku tuh kalau kemana-mana emang pake kacamata gak pernah pake soft lens soalnya kayak ribet gitu kalau misalnya keluar pake soft lens tuh kayak gak bisa lama-lama karena cepet perih cepet kering matanya harus tetes ribet jadi kalau pake kacamata tinggal cuma tinggal pake gitu doang udah gitu nah jadi langsung aja sekarang kita kesimpulannya jadi si pixie bagus lumayan menurut aku tadi aku pake sedikit aja tapi lumayan bisa untuk seluruh muka padahal dia cair banget tapi bener-bener cukup gitu untuk nge-cover muka aku gitu tuh walaupun imperfection itu masih keliatan nih bisa kalian lihat ini bekas jerawat gitu hitam dan disini juga ada beberapa ini imperfection masih keliatan tapi mungkin kalau misalnya ditambahin lagi foundationnya itu bakalan jadi full coverage jadi ini intinya coveragenya itu medium to full menurut aku terus hasilnya itu di kulit hasil finish akhirnya itu dia gak matte tapi gak dewy juga jadi kayak satin finish gitu dan tadi aku coba ditutup pake tisu gitu dan itu masih transfer walaupun sedikit gitu jadi kayaknya nge-setnya itu butuh waktu gitu dan menurut aku aku kasih masukan jadi kalau kalian pake si Pixi for Beauty Benefit itu harus kalian set lagi pake powder supaya gak geser-geser gitu ini sih menurut aku yang bisa aku review saat ini nah nanti mungkin insyaallah aku bakalan uji tes ketahanan hari ini juga karena aku mau keluar jadi nanti aku akan update ke kalian setiap 2 jam sekali deh kalau aku gak lupa nah sekarang itu jam setengah sebelasan disini keliatan gak sih 10 3 10 2 3 pokoknya setengah sepuluhan nanti aku bakalan update terus buat kalian tonton terus video aku sampai selesai makasih ya guys ini tuh tadinya aku janji 2 jam sekali gitu cuma gak sempet jadi ini aku baru bisa kasih update jam misalkan 9 jadi sekitar 9 jaman gitu ini hasilnya ini gak touch up sama sekali dan gak kena air aku lagi gak sholat ini gak kena air hudu aku malah suka hasilnya ketika udah menyatu sama keringet gitu guys tapi ini gak berminyak karena emang tipe kulitku juga memang gak berminyak jadi cuma kayak apa mengkilat-mengkilat disini doang sedikit dan ini oxidize sedikit banget oxidize-nya kayaknya tipis juga kali ya jadi walaupun dia luntur gak gak terlalu ketara gitu karena aku pakenya sedikit gak banyak segitu aja update dari aku semoga kalian yang suka sama reviewnya jadi kalau kalian suka sama reviewnya jangan lupa di like jangan lupa di share jangan lupa di komen dan jangan lupa juga di subscribe youtube channel aku jadi sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh